Ketika ini Sekarang kita pergi Tidak Kita pergi Kita pergi Kita pergi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Halo guys Selamat bertemu kembali di Akur Channel Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 575 sampai 576 Atau episode 601 sampai 602 Dan tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk adegan dalam video dengan alur cerita Akan sangat berbeda Baiklah Tidak usah basa-basi berlama-lama Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Di episode sebelumnya Lu Feng yang bertemu dengan leluhur binatang bertanduk emas Dan kemudian dia dimasukkan kembali ke bintang sektor dewa binatang Dan dia ditantang untuk berlatih selama 100 ribu abad Untuk menjadi master semesta Dan Lu Feng sudah memulai pelatihannya dengan mempelajari bentuk Dan segala ukiran yang ada di patung binatang Saat ini Lu Feng dipenuhi dengan rasa takjub Dia benar-benar mengagumi bentuk ukiran miniatur yang rumit dan halus Waktu berlalu Dan telah mengurangi kekuatan yang suci dalam 90 detik Sama dengan tubuh samudera jauh pada ketinggian lebih dari 55 ribu mil Namun Tubuh samudera jauh bisa menahannya dengan mudah Ini Apakah ini Lu Feng telah membuat penemuan mengejutkan Bahwa bentuk ukiran ternyata dapat hancur juga Dan bentuk ukiran kecil muncul setelah disintegrasi Setiap bentuk ukiran kecil adalah bentuk ukiran Pada 64 patung dewa binatang Setelah disintegrasi 92 bentuk ukiran dewa binatang kecil kemudian muncul Dan banyak dari mereka yang identik Namun Mereka semua datang dari bentuk ukiran 64 patung dewa binatang 92 bentuk ukiran dewa binatang itu seperti komponen Membentuk mekanisme tunggal setelah digabungkan Dan ada banyak helai benang yang menghubungkan semua bentuk Dan koneksi itu alami serta sempurna Dan terdiri dari alam semesta mini Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Lu Feng 64 bentuk ukiran digabungkan untuk membentuk bentuk ukiran dari alam semesta miniatur Lu Feng tiba-tiba melihat pintu baru yang mulai terbuka Jika dia tidak tahu 64 bentuk ukiran dewa binatang itu Bentuk ukiran miniatur alam semesta akan terlalu rumit Untuk dia pahami Namun Sekarang dia melihatnya sebagai bentuk ukiran dewa binatang Mereka jauh lebih mudah dimengerti Itu hanya kombinasi dari 64 bentuk ukiran saja Luar biasa Kata Lu Feng merasakan kekaguman yang tiada tarafnya Dia terpesona Dia belum menyadari Sampai sekarang Bahwa ada cara lain untuk memahami teknik warisan yang luar biasa Sementara itu, di dalam alam semesta asli terbang pesawat ruang angkasa biasa Murid aku ini memiliki tubuh samudera jauh Yang telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna Bahkan sebelum dia menjadi abadi Tamu gunung duduk berbisik di pesawat ruang angkasa Dia pasti telah diberikan teknik warisan tertinggi Adapun teknik warisan tertinggi Mereka memegang posisi teratas di antara semua teknik di alam semesta Dan semuanya sempurna Adapun 64 bentuk ukiran itu Mereka adalah perwujudan sempurna dari 8 dewa binatang buas bawaan 8 dewa binatang berdiri untuk 8 hukum gabungan Hukum operasi semesta dapat diklasifikasikan ke dalam emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, angin, kilat, waktu, dan ruang Namun, mereka juga dapat diklasifikasikan ke dalam 8 hukum gabungan Tamu gunung duduk tersenyum Dia sudah mencapai tingkat puncak yang mungkin di alam semesta Dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas Semua teknik tingkat tertinggi dapat disintegrasi menjadi 64 bentuk ukiran Adapun mereka yang lebih rendah Mereka bahkan tidak dapat menyaingi satu bentuk ukiran dewa binatang Mereka tidak memenuhi syarat Luo Feng sedang memeriksa 64 patung dewa binatang itu Dan dia tahu 64 bentuk ukiran itu Begitu dia melakukan teknik warisan tertinggi Dia akan menyadari hubungan antara teknik warisan tertinggi dan 64 bentuk ukiran Dia akan mulai dengan bentuk ukiran Dan membuat teknik menggunakan bentuk itu Dia bahkan tidak perlu memahami bentuk ukiran itu Pikir tamu gunung duduk Yang perlu dia lakukan adalah mengingat ukiran pada bentuk-bentuk tersebut dan strukturnya Dan dengan ukiran bentuk yang dia dapatkan dari teknik warisan tertinggi miliknya Dia benar-benar dapat mencobanya Begitu dia berhasil Akan mungkin baginya untuk membuat teknik yang disederhanakan dari teknik warisan tertinggi Dan jika dia benar-benar dapat berhasil Itu berarti dia adalah seorang yang berprestasi tinggi dalam mengukir bentuk Dengan menggunakan 64 bentuk ukiran sebagai elemen Ada makhluk besar yang melakukan itu sebelum Grand Nirvana Jika Luo Feng juga dapat mencapai sesuatu di bidang itu Dan bersama dengan pelatihan hukumnya yang biasa Dia akan membuat lebih banyak perbaikan Ditambah lagi Ia mampu melihat dengan lebih baik asal usul alam semesta Tamu gunung duduk membuat taruhan besar Tidak ada yang berhasil di jalan bentuk ukiran sejak alam semesta asli muncul Alasan utama untuk ini adalah bahwa Hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk melihat 64 bentuk ukiran Bahkan mereka yang melihatnya tidak dapat memahaminya Namun, sebelum Grand Nirvana Beberapa makhluk besar telah berhasil Yang berarti bahwa metode itu mungkin Metode yang berbeda saling mendukung Tetapi semuanya mengarah pada tujuan yang sama Yaitu asal mula misteri alam semesta Kamu telah datang sejauh ini hanya setelah 100 ribu tahun Pikir tamu gunung duduk Dan kamu selamat dari warisan hidup atau mati Sekarang, aku akan memberi kamu 1 miliar tahun Mari kita lihat apakah kamu dapat membuat beberapa pencapaian Pada bentuk ukiran Pelatihan mengukir bentuk selalu menjadi rahasia Lagi pula, masa Grand Nirvana tidak dapat diukur Dan bahkan sebelum Grand Nirvana Hanya sedikit yang mempraktikkan bentuk ukiran Saat ini Luo Feng benar-benar terobsesi Dia tidak mengharapkan 64 bentuk ukiran itu Membentuk teknik yang luar biasa Dia selalu berpikir bahwa tekik aku adalah semesta Begitu kuat dan rumit Sehingga dia tidak mungkin memahaminya Namun, dia sekarang bisa Itu adalah kombinasi dari 64 bentuk ukiran Dan beberapa dari mereka saling tumpang tindi Yang mengarah ke 92 bentuk ukiran Apakah itu berarti kombinasi dari 64 bentuk ukiran itu Menghasilkan kekuatan yang signifikan Luo Feng segera mulai mempelajarinya Sementara itu, dipuncak salah satu gunung di sektor Dewa Binatang Leluhur muncul dan melihat ke bawah Aneh, kenapa dia terus membentuk bentuk ukiran Leluhur menyaksikan dari kejauhan Dan melihat satu bentuk ukiran Setelah yang lain terbentuk di sekitar Luo Feng Yang duduk di depan patung Dewa Binatang Emas dengan kaki bersilang Dia telah membentuk bentuk ukiran selama 10.000 tahun Kata leluhur yang benar-benar bingung Luo Feng menganggap Kombinasi bentuk ukiran itu tidak terduga dan misterius Setelah mempelajari semuanya Jika dia melakukan kesalahan Kekuatannya akan menurun Namun, Luo Feng secara acak menggabungkan bentuk ukiran yang berbeda Berdasarkan bentuk ukiran teknik aku adalah semesta Dan ia telah menciptakan puluhan teknik Namun, sebagian besar lemah Dan hanya satu dari mereka yang bisa menyaingi teknik abadi Dan itu mendekati langkah ketiga dari peta bintang Ini menyenangkan bagi Luo Feng Dia sekarang mengerti bahwa bentuk ukiran adalah jalan baru Dan itu mungkin satu-satunya kesempatan Untuk mengalahkan tubuh leluhur dalam kurun waktu 100.000 era Luo Feng mulai dengan bentuk acak Ada miliaran cara untuk menggabungkan halai hukum Untuk teknik aku adalah semesta Dia mulai dengan menyalin dan mensimulasikan secara acak tanpa aturan Tetapi setelah 10.000 tahun mencoba Akhirnya dia berhasil menciptakan beberapa teknik yang lemah Dia juga memahami perbedaan antara kombinasi yang berbeda Berdasarkan praktiknya yang luas Ia memperkirakan kemungkinan Dan dari kemungkinan tersebut Ia mengekstrapolasi teorinya Dalam 100.000 tahun pertama Luo Feng terus melakukan percobaan Dia hanya menciptakan dua teknik yang bisa menyaingi langkah ketiga peta bintang Namun, dia menemukan beberapa pola setelah semua percobaan itu Luo Feng memutuskan Untuk berkonsentrasi pada delapan bentuk ukiran Dewa Emas Buas Sambil sementara menyerahkan 56 bentuk ukiran lainnya Berdasarkan 100.000 tahun percobaan dan kesalahannya Luo Feng paling akurat ketika menyisir delapan bentuk ukiran Dewa Binatang Emas Secara acak Setelah 1 juta tahun Luo Feng mulai memahami misteri bentuk ukiran Dewa Emas Buas Dan juga ia sepenuhnya memahami misteri dan kekuatan kombinasi Dari bentuk-bentuk ukiran itu Tentu saja, itu hanya puncak gunung es dibandingkan dengan bentuk ukiran teknik aku adalah semesta Tapi akhirnya, Luo Feng benar-benar memahaminya Selama 10 juta tahun itu Luo Feng tidak sengaja menciptakan teknik pamungkas bagi para ksatria alam semesta Meskipun dia tidak mengerti teori-teori di balik itu semua Namun dia ingat cara untuk melakukannya Seperti yang dia lakukan dengan teknik-teknik turunannya Dia menghafal semua helai hukum dan mampu melakukannya secara instan Yang secara teori tidak mungkin Setiap helai benang hukum mengharuskan pengguna Untuk memahami dasar-dasar mereka Agar dapat dilakukan Kecuali mereka dipahat dalam pikiran Seperti teknik yang diwariskan Namun, Luo Feng tidak perlu melakukan semua benang hukum Yang perlu ia lakukan hanyalah menampilkan beberapa bentuk ukiran dan menggabungkannya Implikasinya sangat dalam Luo Feng menemukan bentuk ukiran itu misterius Dan itu mungkin cara yang unik dan tidak biasa Tapi itu jalan untuk menuju puncak Apakah tuan tamu gunung duduk mengetahui hal ini sebelumnya? Itukah sebabnya dia membawaku ke sektor dewa binatang? Mengapa aku belum pernah mendengar Ada di antara kita manusia yang telah mempraktikannya? Mengapa aku tidak pernah mendengar metode latihan ini? Luo Feng kadang-kadang bingung dengan banyak pertanyaan ini Untuk apa tujuannya? Ini adalah metode latihan yang luar biasa Bentuk ukiran seperti komponen Jika alam semesta adalah gedung pencakar langit Komponennya adalah sumber daya individu yang digabungkan untuk menciptakan keseluruhan Dan ada banyak cara untuk membangun gedung pencakar langit Sejauh ini, Luo Feng telah menemukan 900 juta cara untuk menggabungkan bentuk ukiran Dan dia bisa memanipulasi lebih dari 100 ribu dari mereka Itu adalah jalan yang benar-benar baru baginya Jadi dia hanya bisa menjelajahi semuanya sendirian Semakin dia mempelajarinya, semakin banyak kombinasi yang dia tahu dan manipulasi Luo Feng lupa tentang berlalunya waktu Dan dia terbenam dalam bentuk ukiran dewa binatang emas Waktu demi waktu tak telah berlalu Setelah 10 juta tahun, diikuti 10 juta tahun lagi Luo Feng sering pergi untuk menyaksikan bentuk dewa binatang emas Dan mempelajarinya Sementara itu, di puncak gunung tertinggi di sektor dewa binatang Leluhur memandang ke bawah, mengerutkan kening Luo Feng telah berada di sektor dewa binatang selama 180 juta tahun Dan leluhur dapat mengetahui dari cara Luo Feng melatih bahwa Ia mengikuti jalur bentuk ukiran, jalur yang mengarah ke atas Aku mungkin kehilangan waktu ini, pikir leluhur Tamu gunung duduk memang mengesankan, katanya Dia menyadari cara berlatih ini, dan dia yakin muridnya akan berhasil di jalan itu Leluhur juga berspekulasi bahwa kerugian dari jalur itu adalah Tidak memiliki landasan yang kuat Namun, jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan inspirasi Ia dapat menciptakan teknik yang sangat kuat Wajah leluhur menjadi suram Tidak mungkin, leluhur terkejut ketika dia melihat ke tempat yang jauh Bagaimana mungkin dia bisa memahami hati binatang itu Gulma tumbuh di seluruh dataran Ada patung mengjulang kadal raksasa yang diposisikan dalam posisi agak jongkok Seolah siap untuk lepas landas Dan di belakang patung dewa binatang emas Luo Feng berbaring di tempat tidur, dengan mata menyipit Dia sedang mencari di udara Dimana banyak ukiran emas rumit mengalir terus-menerus Ratusan juta tahun berkultivasi dengan susah payah tidak berbeda satu sama lain Bahkan, Luo Feng telah terjerumus ke dalam kondisi yang unik Dia menghabiskan ratusan juta tahun mempelajari delapan bentuk ukiran dewa binatang emas Dimana setiap bentuk ukiran mewakili aspek yang berbeda dari dewa binatang emas Delapan bentuk ukiran, Luo Feng merasa seolah-olah dia melihat wajah yang berbeda Dari dewa emas binatang setiap hari, dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tahun demi tahun terus berlalu Luo Feng terus mempelajari delapan bentuk ukiran ini Dan selama bertahun-tahun yang baik Dia merasa seolah-olah memiliki perusahaan dewa binatang emas Setiap saat dibangun dan tidur dalam hidupnya Saat ini, Luo Feng telah kehilangan dirinya selama 180 juta tahun yang dihabiskan untuk mempelajari foto-foto ukiran ini Dia lupa siapa dia Sekarang, dia merasa seolah-olah dia sebenarnya adalah dewa binatang buas Kegembiraan, kebahagiaan, kemarahan, kemarahan, kegilaan Dia berkeliaran di alam semesta Dia bertempur melawan musuh-musuhnya dalam pertempuran berdarah yang membentang Hingga kekosongan yang tak berujung Pertempuran meluas ke galaksi lain Sampai akhirnya, dia enggan menghembuskan nafas terakhirnya Luo Feng berbaring tak bergerak Matanya perlahan menutup Hanya dewa binatang emas yang nyata Semuanya dibuat-buat Tidurnya berlangsung selama satu milenium penuh Selama milenium ini Bahkan tubuh penduduk asli Luo Feng dan tubuh samudera jauhnya tidur dengan nyanyak Tidak peduli siapa yang mencoba Tidak ada yang bisa menghubungi Luo Feng Selama seribu tahun Luo Feng melupakan ingatan manusianya Dia lupa segalanya Dalam tidur nyanyaknya Ia menganggap dirinya sebagai dewa binatang Satu milenium berlalu dengan damai Lalu Luo Feng membuka matanya Apakah ini yang disebut transformasi benda? Tanya Luo Feng Apakah itu ilusi aku atau kenyataan? Saat dia membuka matanya Dia sedang kesurupan dan terpana Dan tidak bisa membedakan apakah dia Luo Feng atau dewa binatang buas Tapi dengan cepat Dia sadar Kenangan manusia selama ratusan juta tahun datang kembali Dan mengalahkan ingatan yang telah dia kumpulkan saat dia menjelma sebagai dewa binatang buas Dewa binatang buas Perasaan yang ajaib Luo Feng berbaring di belakang patung dewa binatang emas Mengenang mengenai perasaan menjadi dewa binatang buas Yang masih begitu jelas baginya Dia merasa seolah-olah dia bisa kembali ke keadaan itu dengan mudah Dewa binatang adalah keberadaan yang sama sekali berbeda dari dewa manusia Itu dalam keadaan yang terlepas, bebas, dan setiap ada sifatnya sendiri Sementara itu di puncak gunung Leluhur menyaksikan seluruh gedrak gerik lu Feng Dia menggelengkan kepalanya di tengah desahan Dia merasa semuanya sangat ironis Kelambatan terakhirnya dari jalur dewa binatang Katanya, hati dewa binatang Tahap paling sulit untuk dipahami dan paling sulit ditemukan Namun dia sudah menguasainya Jalan dewa binatang, menurut sekolah dewa leluhur Dibagi menjadi total tujuh warisan utama Setelah mencari tahu seluruh jalur dewa binatang Seseorang akan mencapai tingkat master semesta Dan menjadi keberadaan puncak di alam semesta Namun tidak sesederhana itu bagi seseorang yang ingin menjadi master semesta Seperti halnya dengan garis keturunan binatang bertanduk emas Setelah era yang tak terhitung jumlahnya Mereka hanya memiliki total dua tuan semesta Demikian pula, silsila bintang binatang buas yang menyala Hanya memiliki satu master semesta Semua ini dengan jelas menegaskan fakta bahwa Menjadi seorang guru semesta adalah sulit sampai hampir mustahil Ada banyak level yang harus diselesaikan Salah satu level bagian dewa binatang yang paling sulit diketahui Karena sifatnya yang halus adalah Memahami hati dewa binatang Setelah mencapai level ini Seseorang dapat benar-benar menjadi inkarnasi dari dewa binatang Ini telah membuat banyak master semesta bertanya-tanya Seperti siluo duo dan banyak master semesta Jika mereka hanya bisa menjadi penjelmaan dari dewa-dewa binatang palsu Karena mereka tidak dapat memahami hati dewa binatang Tanpa hati dewa binatang, tidak mungkin seseorang bisa benar-benar menjadi inkarnasi dewa binatang buas Bagi Luo Feng, ini adalah hadiah yang tidak disengaja Karena dia menghabiskan waktu yang lama Dengan sepenuh hati mempelajari delapan bentuk ukiran rahasia Puluhan tahun bekerja penuh pengabdian telah membawanya ke tidurnya Di mana ia melupakan segalanya Selama tidurnya, ia bermimpi tentang memimpin kehidupan dewa binatang Untuk waktu yang lama Luo Feng ini membuat nama besar tentang dirinya dalam waktu kurang dari 100 ribu tahun Kata leluhur Di sektor dewa binatang ku Dia telah mengolah dirinya selama sekitar 180 juta tahun Dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari ukiran rahasia ruang emas Tanpa bimbingan apapun Hanya berdasarkan pengalamannya sendiri Dia telah mencapai level tertinggi Di ujung jari-jarinya, dia bisa menciptakan teknik di tingkat ksatria alam semesta Jelas, dia akan menjadi sangat akrab dengan delapan bentuk ukiran rahasia dewa binatang emas Dan delapan bentuk ini adalah perwakilan penuh dewa emas binatang Apalagi, pikir leluhur Binatang bertanduk emas adalah keturunan dewa binatang emas Mereka dapat dengan mudah memahami hati dewa binatang Untuk dua bergabung sebagai satu Mencapai ini adalah yang paling diharapkan Leluhur dengan cepat memahami Mengapa itu adalah proses mengumpulkan kekayaan Dan menghancurkan secara luas Luo Feng telah menunggu dengan sabar Jadi ketika dia memiliki semua yang perlu dia ketahui Dia akan mencapai kesuksesan Bagaimanapun, Luo Feng menghabiskan 180 juta tahun Mempelajari bentuk-bentuk ukiran rahasia ini Hanya butuh ribuan tahun baginya untuk mencapai tingkat kaisar puncak Puluhan ribu tahun untuk mengembangkan bakatnya Menciptakan tiga bentuk teknik pamungkas Jika ia terus mempelajari hukum Diberikan selama 180 juta tahun Luo Feng akan mengolah dirinya sendiri Ketingkat ksatria alam semesta senior Semua hanya untuk mengalahkan leluhur Jadi, Luo Feng belum menghabiskan firasat tentang pemahaman hukum Dia memberikan segalanya untuk mempelajari bentuk ukiran rahasia Oleh karena itu, ia mencapai prestasinya dalam studi pilihan ini Yang jauh melampaui prestasinya dalam pemahaman hukum Bagaimanapun, pemahaman hukum membutuhkan puluhan ribu tahun untuk dipupuk Hanya mempelajari bentuk-bentuk ukiran rahasia Dia menghabiskan 180 juta tahun Itu sangat tidak ada bandingannya Leluhur, yang telah menenangkan diri sebelumnya Tiba-tiba mengungkapkan perubahan ekspresi yang sangat drastis Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya Ketika dia melihat patung dewa binatang di dataran yang luas Luo Feng sedang berbaring di patung itu Bahkan ketika dia sebelumnya memahami hati dewa binatang Dia tidak menunjukkan kesombongan dan kekasaran seperti itu Sementara itu, di belakang patung dewa binatang Setelah Luo Feng terbangun dari milenium tidurnya Ia mulai mempelajari delapan bentuk ukiran dewa binatang emas lagi Dengan bentuk ukiran rahasia alam miniaturnya sebagai template terakhir Ia mencoba membuat tekniknya sendiri Dia masih bisa merasakan akibat dari ribuan tahun tidurnya Di mana hati dewa binatang memiliki pengaruh yang tidak jelas padanya Benang emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara Seharusnya seperti ini, katanya Ia benar, seperti ini Ucapnya lagi, itu pasti karena keberuntungan atau kebetulan Karena Luo Feng sendiri tidak jelas dengan teori-teori mendasar yang dia gunakan Ketika dia dengan cepat menggabungkan semua delapan bentuk ukiran rahasia Selain mayoritas benang hukum yang digabungkan berdasarkan fondasinya yang kuat Ada beberapa halai hukum yang digabungkan Murni berdasarkan insting uniknya Di mana ia bebas dari hambatan dan mengikuti hasrat hatinya Tanpa berpikir dua kali Seolah-olah dewa emas binatang berkeliaran di alam semesta Mengikuti hatinya, membunuh ketika ingin membunuh Makan ketika ingin makan, tidur ketika ingin tidur Ketika datang ke metode menggabungkan benang hukum Dia masih tidak yakin, dia menggabungkan mereka dengan sikap seperti itu Dan mengikuti kata hatinya Yang paling penting adalah, merasa senang dan puas pada saat itu Tiba-tiba, sinar kemasan muncul Sinar kemasan menembus langit dan bumi dalam sekejap mata Ruang beku itu dipaksa terpisah untuk mengungkapkan celah gelombang Bahkan tanah, di bawah gelombang sinar cahaya yang beresonansi Terpotong untuk memberi jalan ke lembah yang dalam puluhan juta mil panjangnya Dalam sekejap, seluruh permukaan mengalami perubahan mendasar Kemudian dinormalkan kembali Aku ditinggalkan dengan kekuatan suci yang begitu kecil Kata Luofeng Dia tercengang ketika dia duduk di belakang patung dewa binatang emas Dia menatap ujung tanah yang luas, di lembah yang dalam Sampai semuanya kembali normal Tingkat teknik apa itu? Luofeng tidak percaya dia begitu kuat Beberapa ribu tahun dalam pemahaman hukum sudah cukup baginya Untuk mencapai tingkat puncak abadi Jika 180 juta tahun ini dihabiskan sepenuhnya untuk mempelajari pemahaman hukum Baginya untuk menguasai ke enam Atau bahkan ke tahap ketujuh dari jalur dewa binatang Tentu saja dapat dicapai Namun dia telah menghabiskan waktu yang lama Ini hanya mempelajari bentuk-bentuk ukiran rahasia Dia tentu saja sukses Dan sekarang dia dapat dengan mudah menciptakan teknik di tingkat ksatria alam semesta Atau, kadang-kadang, dia bahkan mungkin dapat menciptakan teknik-teknik terbaik di tingkat penguasa semesta Dia sekuat itu Namun dalam hal besarnya, kekuatannya jauh lebih kecil dari sinar cahaya Mungkinkah itu teknik pamungkas dari master semesta? Luofeng masih merasa itu tidak bisa dipercaya Jika dia tidak menguasainya, dia tidak akan tahu Setelah semua penelitian pada bentuk ukiran rahasia Ia tahu bahwa sementara kadang-kadang, dengan sedikit keberuntungan Bentuk ukiran rahasia dapat memungkinkan seseorang untuk secara ajaib membuat seperangkat teknik Tapi semakin kuat teknik itu, semakin tidak mungkin hanya bergantung pada keberuntungan Wawasan dan ilmu, itu lebih penting 180 juta tahun Luofeng sangat berhasil dalam studinya tentang bentuk ukiran rahasia Dan dapat dengan mudah membuat teknik yang berada di tingkat ksatria alam semesta Tetapi teknik yang paling kuat yang telah ia ciptakan sejauh ini Hanyalah teknik utama yang menguasai alam semesta Yang dua tingkat lebih tinggi dari yang biasanya ia ciptakan Jika dia ingin membuat teknik tingkat master semesta Dia kira dia mungkin membutuhkan ratusan juta tahun lebih Jika hari itu tiba, ketika dia bisa dengan mudah membuat teknik tingkat penguasa semesta sesuka hatinya Lalu siapa yang tahu Dia mungkin beruntung, dan kebetulan menciptakan teknik tingkat master semesta Namun fondasi yang dibutuhkan akan lebih tinggi Pelukis paling berbakat, dengan sedikit inspirasi, bisa melukis bentuk yang superior Tetapi tanpa dasar yang kuat, bahkan dengan inspirasi Seseorang tidak akan dapat menghasilkan karya yang sensasional Luo Feng sekarang, telah membangun fondasi yang sangat kuat untuk dirinya sendiri Sebagai seorang individu dalam konteks alam semesta Ia dapat dianggap sebagai master, seorang pendiri yang mampu menciptakan teknik Namun, jika dia diharapkan untuk menciptakan teknik tingkat master semesta Maka baginya, itu masih sesuatu yang sulit dipercaya Apakah itu teknik tingkat master semesta? Luo Feng melompat dari tempatnya dan terbang ke tempat yang jauh di gunung Di bahunya adalah binatang bertanduk emas Setelah terbang sebentar, ia tiba di tebing gunung Dimana ada tiga pahatan teknik Yang semuanya telah ditinggalkan oleh master alam semesta Ini semua tiga teknik tingkat master semesta Aku akan mengukir ukiran ciptaanku dengan menggunakan kekuatanku Aku harus bisa memahaminya Luo Feng menatap permukaan batu Kekuatan suci memancar keluar Dan yang bisa dilihatnya saat itu Hanyalah bentukan besar teknik yang rumit di luar pemahaman Bahkan banyak satria alam semesta akan merasa seolah-olah Mereka sedang membaca buku surgawi Bahkan jika Luo Feng menghabiskan 180 juta tahun Dia masih tidak dapat memahami ini Bentukan teknik ini terlalu dalam untuk dipahami Dan itu memancarkan gelombang kekuatan tak berujung Yang sesuai dengan besarnya kekuatan Yang berasal dari tiga patung teknik pamungkas lainnya di sampingnya Itu tidak sedikit lebih lemah Itu mewakili ratusan juta tahun kerja keras Ditambah dewa hati binatang Setiap saat, Luo Feng secara spontan menciptakan teknik seperti itu Ini adalah teknik yang ia ciptakan dengan bentuk ukiran rahasia alam miniaturnya Sebagai polanya Mungkin dianggap sebagai versi yang disederhanakan Dan itu hanyalah kombinasi yang nyaris sempurna Dari delapan bentuk dewa bintang Dari dewa bintang emas yang membentuk teknik tipe serangan Teknik level tertinggi dari master semesta Sementara itu, di puncak gunung Sang leluhur memperhatikan Puluhan juta tahun dihabiskan untuk mengalami Belajar, dan menciptakan gumamnya Dan dewa hati binatang Jika pada suatu titik waktu Delapan bentuk ukiran rahasia dewa binatang emas hampir sempurna digabungkan Apakah dengan cara yang masuk akal atau tidak teknik seperti itu akan muncul Pada saat itu, dia mengirimkan pesan kepada tamu gunung duduk yang berada di jagad raya Tamu gunung duduk, katanya Kenapa kamu masih datang ke sini? Setelah beberapa saat Tamu gunung duduk muncul di puncak gunung Apakah kamu memanggil aku ke sini untuk minum-minum? Tamu gunung duduk bertanya ketika dia berjalan menuju leluhur Leluhur menunjuk ke kejauhan Berdiri di samping tebing Lihatlah muridmu Luo Feng Tamu gunung duduk memandang ke arah yang ditunjuk leluhur Dan melihat Luo Feng duduk di samping tebing Dia tampak terkejut dan gembira setelah menatap sebentar Lalu mulai tertawa Dewa binatang tua, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menyaingi kamu di jalur delapan dewa Namun, murid aku ini menciptakan teknik menggunakan delapan bentuk ukiran dewa binatang emas Apakah kamu mengakui kekalahan kamu? Bagaimana kamu bisa bilang aku akan kalah sebelum dia bahkan berkelahi denganku? Kata leluhur Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya Berhenti berdali, leluhur tidak melanjutkan pertarungan yang akan datang Sebaliknya, dia berseru Muridmu sungguh mengesankan Adalah adil untuk mengatakan bahwa ia beruntung ketika menciptakan teknik ini Tetapi tidak seorang pun dalam sejarah dapat mempraktikkan bentuk ukiran dengan baik Hanya dalam 180 juta tahun tanpa instruksi Selain itu, ia telah memahami hati dewa binatang Dan itulah mengapa, lebih mudah baginya untuk memahami Delapan bentuk ukiran dewa emas binatang Sangat mudah baginya untuk menciptakan teknik tingkat ksatria alam semesta Dan jika dia bersedia mencurahkan waktu dan energinya Dia akan dapat membuat yang tingkat ksatria alam semesta juga Bahkan Master Jagad Raya yang nyata Perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menciptakan teknik pamungkas tingkat jagad raya Sampai batas waktu tertentu Bahkan mereka yang berada di jalur ukiran Lebih baik dalam menciptakan teknik Luo Feng setidaknya pada tingkat ksatria semesta senior Ketika sampai pada prestasinya di antara mereka Yang berada di jalur ukiran Hati dewa binatang Tamu gunung duduk tampak senang Lalu dia tertawa terbahak-bahak Kejutan yang menyenangkan Sungguh kejutan yang menyenangkan Dia adalah binatang bertanduk emas Yang membuatnya menjadi keturunan dewa binatang buas Seru leluhur Warisan garis keturunannya dekat dengan dewa binatang emas Dan dengan penelitiannya ke dalam delapan bentuk ukiran Ia akhirnya bisa memahami hati dewa binatang Dia memang beruntung Tetapi aku tidak bisa mengatakan Itu karena keberuntungan saja Hahaha Tamu gunung duduk tertawa terbahak-bahak Lihat dirimu Leluhur menggelengkan kepalanya Tidak heran tamu gunung duduk sangat bangga Pencapaian pada jalur ukiran dapat membantu pemahaman hukum untuk sebagian besar Tidak akan ada banyak hambatan sampai Luofeng menjadi penguasa semesta Terutama dengan hati dewa binatang Sekarang akan lebih mudah baginya Untuk melanjutkan di sepanjang jalur dewa binatang Hati dewa binatang adalah Tantangan terbesar untuk berubah dari penguasa alam semesta Menjadi master alam semesta Dan masalah itu kini terpecahkan Meskipun akan masih sangat sulit baginya Untuk menjadi master semesta Ia setidaknya memiliki peluang yang jauh lebih tinggi Tamu gunung duduk melirik leluhur Dan bersuka cita di dalam hatinya Sedikit yang kamu tahu bahwa Murid aku ini memperoleh teknik yang diwariskan sebelumnya Dan ia dapat lebih baik mempelajari bentuk ukiran Dengan instruksi dari bentuk ukiran Teknik warisan tertinggi Apapun itu Masih mengesankan baginya untuk menciptakan teknik warisan tertinggi Dan memahami hati dewa binatang hanya dalam 180 juta tahun Ucap tamu gunung duduk sambil melihat ke bawah Sementara itu di depan tebing Energi dari patung bentuk ukiran itu Setara dengan tiga teknik pamungkas master semesta Aku melakukannya Kata Luo Feng Ini adalah teknik pamungkas master semesta Luo Feng berdiri di depan tebing Untuk waktu yang lama Dia merasa seperti berada dalam mimpi Aku berhasil, ulangnya, setelah 180 juta tahun Luo Feng yakin bahwa dia bisa menciptakan teknik pamungkas alam semesta Adapun teknik pamungkas master semesta Ini akan melibatkan keberuntungan Luo Feng tiba-tiba melihat ke langit Dan mentransmisikan suaranya Leluhur, katanya Aku menantang kamu Kemudian sang leluhur Yang mengenakan jubah putih Dengan cepat terbang dari jauh Dia mendarat di tanah dan tersenyum pada Luo Feng Kamu akan menantangku Katanya Ya, jawab Luo Feng Luo Feng tahu bahwa bahkan jika dia kalah Dia bisa terus melakukan penelitian dan mencoba Lagipula, yang perlu dia lakukan adalah Mengalahkan leluhur dalam seratus ribu era Senjata apa yang harus aku gunakan? Tanya Luo Feng Mari kita gunakan tangan kosong kita kan? Ucap sang leluhur mengangkat tangan kirinya Tubuh sucinya ini telah diubah dari elemen lain Tangan kosong Kata Luo Feng Dia terkejut Hanya dengan tangan kosong saja Kamu sudah memahami hati dewa binatang Kata leluhur Apakah kamu tidak berpikir tanganmu adalah senjata? Luo Feng terkejut Kenangan ribuan tahun membanjiri Untuk para dewa binatang yang berpergian di alam semesta Cakar, ekor, dan tanduk mereka semuanya Mengandung konsepsi dewa binatang Bahkan senjata kekuatan spiritual adalah Tubuh dewa binatang Pada saat ini Luo Feng merasa seolah-olah kesenjangan besar Antara pertempuran jarak dekat Dan senjata kekuatan spiritual telah menghilang Teknik yang telah ia ciptakan dapat digunakan baik Untuk pertempuran jarak dekat Dan sebagai senjata kekuatan spiritual Jalur prajurit dan jalur pemimpin kekuatan spiritual Mereka sama Luo Feng bingung Kamu telah memahami hati dewa binatang Leluhur tersenyum Jika tidak Kamu harus fokus pada jalur pejuang Atau jalur pemimpin kekuatan spiritual Lagi pula Menggabungkan mereka bersama adalah buruk Untuk memahami hati dewa binatang Selain itu Para dewa binatang secara alami Lebih baik dalam menggunakan tubuh mereka yang suci untuk bertarung Itulah sebabnya mereka yang berada di jalur pejuang Lebih baik dalam memahami hati dewa binatang Dan akhirnya menjadi dewa binatang Luo Feng mengangguk Pemimpin kota kekacauan primal telah mengatakan ini sebelumnya Dan bersikeras bahwa dia berkonsentrasi pada jalur prajurit Namun, selama 180 juta tahun terakhir Ia telah mengesampingkan jalur prajurit dan jalur pemimpin kekuatan spiritual Alih-alih berfokus pada jalur bentuk ukiran Tanpa disadari, ia telah sepenuhnya memahami hati dewa binatang Apakah kamu masih membutuhkan senjata? Tanya leluhur Luo Feng tersenyum Jika dewa binatang dapat menggunakan cakar mereka, maka aku bisa menggunakan tanganku juga Leluhur berdiri diam Serang Perintahnya Luo Feng melihat dari jauh dan menggunakan tubuh Mosa untuk pertempuran Lagi pula, leluhur juga akan menggunakan tubuh suci pada tingkat yang sama Kemudian ukiran yang tak terhitung jumlahnya, mulai mengalir pada tubuh suci Luo Feng Dan dia berlari ke arah leluhur seperti seberkas cahaya kemasan Pada saat ini, Luo Feng merasakan dewa binatang di tubuhnya mengisi saingannya Serangan itu berisi jalan setapak binatang buas, dan juga berisi teknik pamungkas dari master semesta Serangan itu sengit dan cepat, lebih cepat dari sayap si Wu Seketika Luo Feng tiba di tempat leluhur berdiri Dia meraih leluhur ketika tangan kirinya menjadi cakar, dan ukiran di jari-jarinya mulai terhubung satu sama lain Leluhur melambaikan tangannya, dan mereka bentrok Leluhur mengambil langkah mundur Hahaha, Luo Feng merasa sangat gembira Kenangan dewa binatang bergabung dengan dia pada saat ini Luo Feng terserap dalam cahaya kemasan, dan raungan dewa-dewa binatang bergema di sekelilingnya Leluhur ditekan Meskipun dia mencoba melawannya, Luo Feng menjadi semakin terampil Seolah-olah dia benar-benar dewa binatang buas Jari-jarinya tajam seperti cakar Mereka menembus dada leluhur Leluhur melihat ke bawah, tersenyum, dan mengangguk Dia mundur selangkah, dan tubuh sucinya pulih Kamu menang, katanya, Luo Feng, berdiri di bawah cahaya kemasan Bingung, apakah dia benar-benar mengalahkan leluhur Leluhur hanya akan melakukan teknik puncak tingkat master-master Dan meskipun ia hanya bisa mempertahankan tubuh sucinya Pada tingkat yang sama dengan Luo Feng Bagaimanapun, ia masih leluhur Bagaimanapun juga, adalah perasaan yang aneh untuk mengalahkan leluhur Terima kasih, leluhur, kata Luo Feng dengan hormat Leluhur fokus pada pertahanan sejak awal pertempuran Itulah sebabnya Luo Feng mampu melakukan serangan yang lebih baik Dan dengan demikian, sepenuhnya memahami cara dewa binatang bertarung Tidak perlu berterima kasih padaku, kata leluhur Menggelengkan kepalanya dan tersenyum Aku melakukan teknik pertahanan terbaik dari master semesta Tapi aku masih gagal bertahan melawanmu Aku mungkin menang jika aku menyerang lebih dulu Tetapi kamu masih akan menang atas aku, setelah beberapa tantangan Jadi tidak perlu membuang waktu Luo Feng penuh rasa terima kasih Dia telah mendapat banyak manfaat dalam 180 juta tahun terakhir Di sektor dewa binatang Hati dewa binatang adalah kejutan yang menyenangkan Dan jalur bentuk ukiran adalah jalan baru baginya Plus, dia telah menciptakan teknik pamungkas tingkat master semesta Hahaha, sebuah tawa bergema di sekelilingnya Diikuti oleh bayangan Tamu gunung duduk memandang Luo Feng dari jauh Setelah 180 juta tahun, muridnya ini akhirnya berkembang Di masa lalu, Luo Feng tidak punya banyak waktu untuk berlatih Dia berdiri di antara makhluk-makhluk besar karena tubuh besar yang suci dan armor angkatan Tetapi ketika menyangkut hukum dan teknik, dia secara signifikan lebih lemah Namun, pemahaman dan teknik hukumnya Kini telah mencapai tingkat yang luar biasa Bahkan lebih baik daripada banyak penguasa alam semesta Aku sudah menumpuk cukup banyak Kata tamu gunung duduk Aku percaya murid aku ini akan memiliki waktu yang mudah Menjadi penguasa semesta Mungkin satu-satunya kesulitan yang akan ia hadapi adalah Menjadi master semesta Tamu gunung duduk merasa puas Kaisar api telah mengecewakannya, itulah sebabnya dia mencurahkan seluruh sumber daya Dan waktunya untuk murid ketiganya Untungnya, murid ketiganya tidak membuatnya kesal Tawa itu menarik perhatian Luo Feng dan leluhur Tuan, Luo Feng bingung oleh bayangan yang terbang ke arahnya Tamu gunung duduk Kata leluhur sambil tersenyum Jangan sombong Muridmu sungguh mengesankan Namun, jangan lupa bahwa dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas Dan jiwanya telah sepenuhnya bergabung dengan tubuh yang suci Hampir mustahil untuk mengatakan apakah dia manusia atau binatang bertanduk emas Siapa yang akan mengatakan tidak Jika aku bersikeras bahwa dia adalah binatang bertanduk emas Itu antara aliansi kamu dan manusia Kata tamu gunung duduk saat ia mendarat Itu tidak ada hubungannya denganku Apakah murid aku ini milik ras manusia atau aliansi binatang luar angkasa Tidak peduli sama sekali bagi aku Luo Feng melangkah maju dan berkata Tuan, oke Tamu gunung duduk tersenyum dan mengangguk Dia melirik leluhur Jangan lupakan taruhan kita Ucap tamu gunung duduk Wajah Luo Feng segera memperlihatkan ekspresi antisipasi Sebelumnya, dia telah mendengar dari leluhur bahwa Perjumpaan antara leluhur dan tamu gunung duduk guru melibatkan sebuah taruhan Serangkaian seri harta karun sejati dan taruhan guru tamu gunung duduk Sepotong harta karun sejati puncak Jika leluhur kalah Maka dia harus memberikan seri harta karun yang sejati ini kepada Luo Feng Ini jelas merupakan kesempatan yang bagus Bagi mereka untuk menggunakan barang-barang ini sebagai taruhan Berarti seri harta karun sejati dan harta karun sejati puncak Pasti memiliki nilai yang sebanding Armor pasukannya adalah salah satu harta karun sejati puncak seperti itu Dan pedang sungai Luo Jenis domain sejati dari harta karun sejati Dengan kekuatan serangan yang sangat kuat Sebanding dengan armor angakatannya Dan itu sangat besar Sehingga seluruh proses kelahirannya Harus dibagi menjadi beberapa bagian untuk mencapai penyelesaian Jadi, itu adalah sensasi yang cukup mengesankan Tidak mengherankan kalau kesatria nyala api Telah begitu enggan menyerahkan armor angkatan kepada Luo Feng saat itu Peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa Harta karun sejati seperti armor angkatan dan pedang sungai Luo sangat berharga Sangat berharga, bahkan sangat bagus makhluk seperti kesatria nyala api Dan pemimpin kota kekacauan primal menginginkan mereka juga Namun hanya makhluk tertinggi alam semesta Seperti leluhur dan tamu gunung duduk Yang memiliki keberanian untuk menggunakan harta berharga Seperti taruhan dalam permainan judi Kamu adalah salah satu dari sembilan kekuatan teratas di alam semesta Nenek moyang aliansi BNATANG luar angkasa Kamu tidak bisa sekecil itu Goda tamu gunung duduk Aku sedang menunggu seri harta karun sejati milikmu Leluhur memandangi tamu gunung duduk Ekspresinya mengungkapkan rasa sakit hatinya Bahkan makhluk sebesar leluhur akan merasakan sedikit cubitan dengan kehilangan ini Sebelumnya, ketika dia begitu yakin bahwa Dia akan memenangkan harta karun sejati dari tamu gunung duduk Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dalam pertaruhan Itu sangat adil, kata leluhur Seri harta karun sejati ini adalah salah satu yang masih bisa aku hilangkan Menurut kesepakatan kami Aku akan memberikan seri harta karun sejati ini kepada Luo Feng Ya, tamu gunung duduk tersenyum dan mengangguk Betul, berikan kepada muridku Ucap tamu gunung duduk Leluhur berbalik untuk melihat kepada Luo Feng Dan memanggil Luo Feng Leluhur Ucap Luo Feng yang menjawab dengan hormat Dia tidak menganggap mengalahkan leluhur sesuatu yang bisa dibanggakan Lagi pula, itu hanya untuk memenuhi pertaruhan Jika leluhur menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Kemampuannya untuk memastikan bahwa perintah apapun yang dia berikan Akan ditegakkan secara efektif Dan akan membuat Luo Feng tidak berdaya tanpa ada cara untuk melawannya Jika seseorang mau membayar harganya Dia bahkan bisa membunuh master semesta Lihat, leluhur menunjuk di udara Dan sesosok binatang hitam tiba-tiba muncul Hah, Luo Feng melihat dengan hati-hati Itu adalah binatang buas yang hitam dari kepala sampai kaki Itu memiliki empat kuku dan cakar yang kuat Serta taring tajam yang menunjuk ke langit Dan satu tanduk di dahinya yang mengeluarkan sinar mengkilap Tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi Seolah-olah itu diisi dengan kekuatan magis tanpa batas Luo Feng benar-benar terpikat pada pandangan pertama Benar-benar keindahan yang memilaukan Binatang buas hitam itu tingginya sekitar 300 kaki Dan mendarat tepat di depan Luo Feng Saat itulah Luo Feng menyadari Dengan keheranannya Bahwa ini adalah makhluk mati Dan itu tak bernyawa Leluhur berjalan mendekat dan membelai kaki binatang raksasa itu Ini adalah seri harta karun sejatiku Aku menamakannya armor dewa binatang Tamu gunung duduk memandang dengan sangat senang Lalu tertawa terbahak-bahak Leluhur meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Luo Feng Guru kamu senang Tetapi itu harus diharapkan Sebelumnya Karena seri harta karun sejati ini Sempat menimbulkan pertempuran kacau di seluruh alam semesta Gurumu sangat licik Dia melancarkan serangan diam-diam Dan segera melarikan diri dari tempat kejadian Aku harus membayar harga yang cukup besar Untuk mengalahkan alam semesta yang merugikan itu Dan akhirnya, aku berhasil mendapatkan seri harta karun sejati ini Mendengarkan, Luo Feng merasakan kegembiraannya meningkat Seolah-olah dia secara pribadi telah mengalami pertempuran penguasa tertinggi alam semesta ini Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini Terima kasih kepada semua Yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua yang sudah subscribe aku channel Semoga semuanya dimudahkan resekinya Dan dilancarkan segala urusannya Juga disehatkan selalu setiap saat Dan terhindar dari segala penyakit Amin Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys